Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi pada mata kuliah pengembangan bahan ajak dan media pembelajaran Topik kali ini tentang pengenalan pengembangan media presentasi dalam pembelajaran Masih bersama saya, Ivo Basrika Ada pun tujuan pembelajarannya sebagai berikut 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian media presentasi 2. Mahasiswa mampu menyebutkan program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat media presentasi 3. Mahasiswa mampu menyebutkan prinsip-prinsip pengembangkan media presentasi untuk pembelajaran 4. Mahasiswa mampu menulis naskah media presentasi yang baik dan benar 5. Mahasiswa mampu menyebutkan 8 tips pembuatan media presentasi Daftarisi yang pertama, membahas tentang media presentasi Yang kedua, Microsoft PowerPoint Yang ketiga, tutorial media presentasi Yang keempat, prinsip-prinsip pengembangan media presentasi untuk pembelajaran Yang kelima, teknik penulisan naskah pada media presentasi Dan yang keenam, tips pembuatan presentasi Media presentasi merupakan suatu pesan atau materi yang akan disampaikan yang dikemas dalam sebuah program komputer Dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor Media presentasi sendiri memiliki manfaat memudahkan dalam menyampaikan pesan atau materi yang akan disampaikan Media presentasi memiliki kemampuan dalam pengolahan teks, warna, dan gambar Serta animasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreativitas penggunanya Ada pun kelebihan media presentasi sebagai berikut Ketergantungan arus listrik sangat tinggi Media pendukungnya harganya relatif mahal karena harus ada laptop dan LCD Penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi Dan masih sangat terbatas pendidik yang mampu membuat media presentasi Program aplikasi yang paling sering digunakan dalam pembuatan media presentasi Yaitu program aplikasi Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office Yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan Baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidik, dan trainer Selain itu, fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint sebagai berikut Sarana untuk mempermudah sebuah presentasi Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik Dengan fitur audio, video, gambar, dan animasi Serta template atau desain yang akan dipergunakan Membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide Dan membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy Sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer Oke, kali ini di tutorial basic Oke, kali ini di tutorial basic Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman mengganti gambar Atau mereplace gambar Kebetulan saya menggunakan cafe and resto disini Jadi kalau misalkan ada gambar seperti ini Yang pertama dilakukan adalah Klik gambarnya kemudian delete Nah, ini hilang Berarti teman-teman harus menggantinya dengan cara Klik kanan Kemudian pilih fill Dan pilih picture From file Kemudian pilih gambar yang diinginkan Oke, jadinya seperti ini Nah, bagaimana kalau misalkan gambarnya tidak sesuai proporsi Misalkan ini kita replace juga Misalkan ya Dengan ini Oke, ini ya Kalau ini pasti tidak akan proporsional ya Nah, ini ya Bagaimana cara memperbaikinya Pilih menu format Ada dua format disini Pilih yang sebelah kanan Kemudian pilih crop Teman-teman bisa tarik Ya Teman-teman kira-kira Kalau sudah pas Proporsional Ini yang ditarik ya Kemudian klik Kanan Tahan Kemudian tekan shift Dan geser ke bawah Nah, seperti ini Oke, itu cara yang pertama Kita cek yang lain Coba Apakah sudah Itu saja Atau masih ada Gambar yang lain Oke Kita disable terlebih dahulu Oke, ternyata itu saja Oke, itu cara mengganti gambar Oke, tidak ada lagi ya Jadi itu cara yang pertama Ya Cara yang pertama Kalau misalkan teman-teman ingin Langsung insert Juga bisa Misalkan seperti ini ya Insert picture Kemudian Masuk ber Oke Nah, seperti ini Yang perlu dicatat adalah Posisinya harus sama Misalkan ini Posisinya disini ya Berarti teman-teman harus geser disini Ya Disini Kemudian ini Bisa di Disable terlebih dahulu Ya Seperti ini Oke Kemudian pilih menu format Seperti ini ya Kemudian teman-teman Crop with shape Pilih yang ini Nah Hold dia Oke Bisa disesuaikan Nah Kurang lebih seperti ini Ya Nah, seperti ini Kalau kurang besar ya Jadi berbesar Misalkan Begini ya Dan pilih crop Nah Ini teman-teman bisa Perkecil lagi Ya Bisa tekan ctrl shift Ya Biar proporsional Kemudian digeser-geser aja Nah Seperti ini Nah Ya Nah Langkah yang kedua Teman-teman bisa copy animasinya Yang ini ya Pilih animasi Animation Pinter Nah Oke Tuturnya berikutnya Saya akan menyatakan bagaimana teman-teman bisa mereplace text Ya Mengganti text dengan Text yang Teman-teman inggang Ya Jadi tinggal klik aja textnya Jangan lupa transisinya di disable terlebih dahulu ya Karena ada beberapa slide yang menggunakan transisi Oke Aktifkan di animasi Kemudian Eh sorry Aktifkan di Klik objectnya Kemudian pilih format Selection panel Dan Hidden ya Kemudian teman-teman tinggal klik Dan Replace textnya Misalkan seperti ini Oke Tinggal klik Sama semuanya ya Tinggal klik dan Kriplis Misalkan Seperti itu ya Sambal pencit Oke Nah Seperti ini ya Oke Jadi itu cara mengganti text Ya Sangat mudah sekali Tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman bisa merubah atau mengganti warna Ya pada objek di template live video animadune ya Oke Jadi disini ada transisi dan transisi ini bisa teman-teman ganti atau rubah warnanya Oke Jadi klik Jadi klik Sipenya Kemudian More fill color Ya disini teman-teman bisa atur ya Nah Atau bisa langsung ganti disini ya Sesuai selera teman-teman sekalian Oke Tinggal klik Nah berubah ya Kemudian misalkan Seperti ini ya Pilih disini atau bisa disini ada tanda panah ke bawah ya Nah Disini solid Atau teman-teman bisa mainkan gradient disini Misalkan ini ya Dan Ya ini di klik ya Color bar nya Kemudian di mix dengan yang lain Misalkan seperti ini Oke Nah tidak berubah ya Kita coba Berubah Nah Ya karena ini di Rotated ya Oke jadi itu cara Mengganti warna Baik solid maupun gradient Oke Sekian tutorial kali ini Untuk mengganti dan merubah warna pada objek Ini bisa diterapkan di semua Shape ataupun elemen Ya ya Baik itu karakter yang Karakter yang berupa Vector ya Kalau berupa JPG gak bisa Ya Kalau misalkan di klik Seperti ini ya Oke Saya contohkan ya di karakter Oke seperti ini Saya zoom Scroll up ya Kalau di klik kanan Kemudian pilih menu group Dan disini Menu ungroupnya aktif Berarti Ini berupa Vector ya Kita ungroup Dan pilih yes Nah Ini sudah Editable ya Dan nanti Teman-teman juga Dapat karakter File EMF Yang bisa di edit Oke Jadi ini misalkan Mau diganti Warnanya Nah Bisa berupa Warna Oke Jadi semuanya editable Kecuali yang GIF Kalau GIF Gak bisa dirubah Oke Sekian tutorial ini Terima kasih Oke Oke Kali ini saya akan Menjelaskan Ya Bagaimana teman-teman Bisa menggunakan Footage Atau video Di template Live video Animatun Oke Yang pertama Dibuka template nya Setelah itu Pilih slide mana Yang ingin Anda sisipkan Video Ya Misalkan ini Saya pilih ini Oke Yang pertama Yang perlu Anda lakukan adalah Pilih menu insert Set kemudian Video Video on my PC Ya Oke Misalkan ini Ya Nah Ini Oke Yang kedua Teman-teman Pilih menu playback Kemudian Automatic Ya Animasi Kemudian Start with Previous Oke Ya Ini bisa dihapus Nah Ini ada tanda panah Remove Atau langsung Pencet Delete Nah Selanjutnya Durasinya Taruh di 0 Oke Nah Pilih format Teman-teman Pilih Object yang lain Untuk mengaktifkan Selection panel Oke Selection panel Kemudian klik videonya Nah ini dia Videonya Terus taruh di Bawah Nah Misalkan Seperti ini Oke Seperti ini Nah Selanjutnya Klik videonya Pilih menu Playback Tentukan Durasi yang Ingin Anda tayangkan Misalkan Disini Animasinya Nah Kalau disorot Seperti ini Di pointer Endingnya 4.45 detik Usahakan Videonya juga Berdurasi Yang sama Oke Pilih menu Playback Trim Kemudian Kemudian Disini Ada Beberapa Background Ya Oke Misalkan Bisa Yang Agak cerah Misalkan Oke Indah Ya Ini Digeser Nah Disini Nah bagaimana Melihat Lama durasinya Disini ada Duration Usahakan Ini 4.45 Nah Misalkan Seperti ini Tambah Nah Kira-kira Seperti ini Kemudian Pilih Oke Pilih Oke Dan teman-teman Bisa Play Seperti itu Jadi Kita Mute dulu Audionya Biar tidak Gaduh Karena disini Ada Shape Ya Teman-teman Mungkin Bisa Hidden Dulu Shape-nya Oke Ini Kita Geser Kita Hidden Nah Disini ada Background Shape Ya Dan Kita Coba Play Kembali Nah Jadinya Seperti itu Ya Nah Teman-teman Tinggal Menyesuaikan Saja Biar Video Yang di belakang Bisa Terlihat Jelas Dan Lebih Fokus Kepada Pesan Yang ingin Disampaikan Ini Saya hanya Mencontohkan Bagaimana Teman-teman Bisa Meng-inset Video Di Slide Untuk Semua Template Video Animator Oke Kita Coba Yang Ini Oke Oke Bisa 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 Dengan Dulu Nah Yang Static Oke Jadi Caranya Sangat mudah Ya Pilih Mulu Insert Kemudian Masukkan Videonya Klik Playback Otomatis Dan Set With Preview Kemudian Trim Durasinya Sesuaikan Dengan Lamanya Animasi Oke Itu Cara Menginset Video Pada Template Di Template Live Video Animator Oke Sekian Prinsip-prinsip Pengembangan Media Presentasi Untuk Pembelajaran Satu Pengembangan Media Presentasi Harus Sesuai Dengan Prosedural Pengembangan Instruksional Atau Tujuan Pembelajaran Artinya Bahwa Harus Dikembangkan Sesuai Dengan Prosedur Pengembangan Instruksional Karena Pada Dasarnya Media Presentasi Yang Dibahas Bertujuan Untuk Keperluan Pembelajaran Dua Pengembangan Media Presentasi Harus Dibuat Secara Garis Besar Artinya Bahwa Pesan-pesan Yang Disajikan Dalam Media Presentasi Sebaiknya Dibuat Secara Garis Besar Dan Tidak Detail Sebab Penjelasan Secara Detail Akan Disajikan Oleh Penyajinya Atau Pendidik Tiga Pengembangan Media Presentasi Harus Memperhatikan Unsur-unsur Pembuatan Media Presentasi Artinya Bahwa Unsur-unsur Yang Perlu Didaya Gunakan Antara Lain Memiliki Kemampuan Untuk Menampilkan Teks Gambar Animasi Dan Unsur Audio Visual Sedapat Mungkin Unsur-unsur Tersebut Dapat Dimanfaatkan Secara Maksimal Dalam Pembuatan Media Presentasi Yang Akan Dibuat Dan Empat Pengembangan Media Presentasi Harus Disesuaikan Dengan Materi Pembelajaran Artinya Bahwa Prinsip-prinsip Kebenaran Materi Dan Kemenarikan Sajian Materi Yang Disajikan Harus Benar Substansinya Dan Disajikan Secara Menarik Pula Berikut Teknik Menulisan Naskah Pada Media Presentasi 1. Tentukan Topik Sesuai Dengan Materi Yang Akan Disampaikan 2. Siapkan Materi Sesuai Dengan Tujuan Yang Terah Dirumuskan 3. Identifikasi Bahan-Bahan Materi Tersebut Untuk Diseleksi Mana Yang Sesuai Dengan Karakteristik Media Presentasi 4. Tulis Materi Yang Telah Dipilih Dalam Kalimat Yang Disingkat Dan Hanya Memuat Poin-poin Penting Saja 5. Tuangkan Pesan-pesan Yang Disajikan Dalam Berbagai Format Seperti Teks Gambar Animasi Atau Audio Visual 6. Pastikan Bahwa Materi Yang Ditulis Telah Cukup Lengkap Jelas Dan Mudah Dipahami Oleh Sasaran Dan 7. Sajikan Isi Materi Secara Urut Dan Sistematis Agar Pesan Yang Disajikan Akan Lebih Mudah Dipahami Oleh Perhatikan Tips Pembuatan Media Presentasi Berikut Pilih Jenis Huruf Atau Font Yang Tingkat Keterbacaannya Tinggi Misalnya Arial Firdana Atau Tahoma Gunakan Ukuran Huruf Atau Font Size 17-20 Untuk Isi Teks Sedang Untuk Subjudul 24 Dan Untuk Judul 26 Untuk Memperjelas Dan Memperindah Tampilan Gunakan Variasi Warna Gambar Foto Animasi Atau Video Area Tampilan Frame Yang Ditulis Jangan Melebihi Ukuran 16 x 20 cm Usahakan Dalam Satu Slide Atau Frame Tidak Memuat Lebih Dari 18 Baris Teks Dalam Satu Frame Usahakan Hanya Berisi Satu Topik Atau Subtopik Pembahasan Beri Judul Pada Setiap Frame Atau Tampilan Perhatikan Disajikan Pertemuan Pada Kali Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan